Kita kembali ke dialog kita, saya berikan langsung kesempatan kepada Pak Pumbida, Pak Budia. Kalau kita cerah mati mengenai kekuatan poros muda ini untuk menggolkan rencana ini. Terus dikaitkan dengan pernyataan Ibu Siti tadi bahwa sebetulnya dukungan kuat sebetulnya. Mengingat ada peran juga dari Akbar Tanjung di situ. Nah, kalau menurut Anda bagaimana sebetulnya Pak Budia? Ya, Alhamdulillah kalau dianggap ada kekuatan dari poros muda ya. Artinya gini, kita ini kan adalah anak-anak muda yang idealis, yang ingin sebenarnya partai kita ini di mata publik ini baik. Itu aja sebenarnya satu. Dan yang kedua sebenarnya kalau kita ini kan kemenangan di parlemen ini, sebetulnya kan belum ada. Saya nggak tahu Lipi apakah sudah melakukan survei atau tidak. Sebetulnya persepsi publik terhadap kemenangan KMP di DPR ini seperti apa sebenarnya? Apakah positif atau negatif? Kan kita belum tahu. Artinya di mata elit mungkin ini suatu kemenangan. Tapi di mata publik, ini kemungkinan berbeda hasilnya. Nah, artinya ke depan partai ini kan harusnya sebenarnya image di publik ini menjadi penting. Nah, jadi bukan semata-mata ini adalah suatu oligarki yang akan dimainkan untuk menguasai tadi basis-basis sampai ke daerah segala. Bukan itu sebenarnya angle-nya. Nah, permainan ini, permainan sekarang ini udah jelas. Ini bukan semata kita berhadapan dengan Abu Dzal Bakri. Tapi poros muda gol hari berhadapan juga dengan skenario KMP secara totalitas. Jadi kalau dibilang ini kita ini sangat kecil sekali, bagaikan Semud melawan Gajah, bagaikan Daud melawan Yaluth, David melawan Goliath, seperti itu. Tapi bukan berarti hal-hal seperti ini menjadikan kita surut dalam konteks semangat. Karena kalau saya dalam berpolitik, di mana-mana saya bilang, saya ini dalam berpolitik tujuan cuma diadvisabililah. Menuruskan sesuatu yang salah dan kemudian membela ke mana ranu, udah simple aja. Kalau basisnya itu jadi enak kita. Disming kita di dalam konteks berargumentasi juga jelas. Oke, lalu strategi untuk kemudian, paling tidak untuk Semud bisa menang tadi melawan Gajah tadi itu bagaimana? Kan ini kan harus melibatkan DPD. Karena dengan cerita Gajah, yang besar itu kemudian lari terpontang-panting karena dikerjain oleh banyaknya Semud. Karena kan, kira-kira itulah skenario yang akan kita mainkan. Tapi secara detail mungkin saya nggak bisa cerita ya. Artinya begini, dukungan DPD bagaimana? Maksudnya, tampaknya mereka juga masih solid untuk mendukung ARB? DPD ini juga ada dua case. Case yang satu adalah DPD I. Kemungkinan memang masih di dalam konteks naungan dan binaan serta koordinasi DPP pada saat ini. Tapi kan DPD II ini sangat sulit, sangat banyak jumlahnya, sangat jauh-jauh jaraknya, dan banyak yang tidak tersentuh di dalam konteks komunikasi dengan DPD langsung. Nah, inilah peluang di mana kita sebenarnya bisa meraut simpati pertama, dan kita minta dukungan dari teman-teman media sebenarnya untuk men-sosialkan ini juga. Bahwa di dalam konteks Golkar ini ada suatu perhelatan yang sebenarnya tujuannya kita ingin memperbaiki Partai Golkar ke depan. Golkar ini kan tadi sudah disampaikan bahwa ini kan sebenarnya suatu model, ataupun contoh, ataupun apa ya, sebagai Indonesia Mini sebenarnya. Nantinya kalau misalnya Golkar ini baik, mudah-mudahan Indonesia ke depan juga baik. Itu aja harapannya sebenarnya. Bu Siti, lalu peluang terbaik dari teman-teman di Purus Modo Golkar ini bagaimana, dari mana? Iya, sebetulnya ini kan bagian dari pembangunan Partai Politik. Jadi, saya setuju bahwa Partai Politik ini menjadi rumahnya demokrasi, menjadi tempatnya di mana para kader-kader itu diberikan bekal. Mereka ini adalah calon-calon pemimpin yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Tribu Belgi Indonesia, juga DPRD, DPRD, dan sebagainya. Dan bahkan eksekutif, dan juga yudikatif. Jadi, memang harusnya ada semacam kemajuan yang signifikan, berkualitas dari Partai Politik untuk menjadikan dirinya adalah partai kader. Nah, ini bagaimana kader-kader yang bagus-bagus dan sebagainya tadi itu, tidak buntu, harus diberikan kanalisasi. Nah, di Partai Politik itu, yang bayangan saya, ini Partai Golkar kan Partai Lama gitu ya. Golongan Karya itu partai besar yang dihuni oleh SDM-SDM yang variatif, yang beragam. Dan menurut saya, ini bukan partai yang ideolog gitu ya. Ini partai yang tadinya adalah Functional Group, yang basisnya itu ABG gitu ya. Ada ABRI gitu ya, waktu itu ada Birokrat dan Sibil juga ada dan sebagainya. Dan di situ beragam. Tentunya secara SDM bagus. Mana mekanisme gitu ya, untuk menyelesaikan silang pendapat gitu ya, konflik-konflik dan sebagainya. Supaya, lagi-lagi, janganlah masyarakat diberikan beban lagi konflik-konflik internal partai. Jadi, partai itu sedemikian bagusnya, berorganisasinya gitu ya. Mengorganize, mengkoordinir, mengorganisasi kepentingan-kepentingan yang beragam ini. Supaya ada mekanisme itu. Jangan seperti juga partai demokrat. Semua konflik-konflik internal dimuntahkan ke publik. Sehingga apa yang terjadi, kita ikut riso, kita ikut galo. Nah, inilah caranya saat ini, partai-partai itu sudah punya mekanisme yang betul-betul secara berkualitas menyelesaikan sengketa-sengketa di dalam. Dan kalaupun, jadi ini catatan untuk para kader. Siapapun, orang per orang yang sudah menyatu ke partai, seharusnya memang dia sadar dengan semua keterikatan yang harus dia terima. Jadi, dirinya tidak lagi menyandang individualnya, tapi juga menyandang yang namanya ADART partai, lalu emblemnya, atau bendera partai dan sebagainya. Dan tentunya ada keterikatan tadi itu yang harus diketahui. Ini sebagai satu konsekuensi logis bahwa orang per orang tadi sudah tidak menjadi orang per orang. Saya menjadi bagian dari partai itu. Ini yang harus dipahami sehingga konsekuensi logis itu yang kita harapkan tidak menjadi nanti cara-cara yang justru kontraproduktif untuk partai politik. Baik. Di segmen selanjutnya saya akan tanyakan, kalau sudah Pak Pumwida, apa yang akan dilakukan poros muda apabila Ical, Pak Ical, tidak mau turun dari jabatannya, bahkan mungkin mencalonkan diri kembali nanti di mudah selanjutnya. Kami akan bahas sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Jumlah Pagi.